Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Galeri Kanata nah kali ini saya membuat tas rajut selempal ya ini bentuknya seperti ini unik dan etnik ini awalnya saya membuat onamen ini untuk dulu nah ini saya pernah buat onamen ini untuk tutup dompet rajut pesta nah kebetulan ini masih ada dua sisa jadi saya coba aplikasikan dengan motif yang lain ini dengan tusuk granny square dan jadinya seperti ini ini dalamnya juga saya kasih agak komplit ya ada jipper ada juga buat HP nah kali ini saya tidak pakai busa api karena ini sudah membayang tebal ya ini saya pakai kain kanvas ini juga saya pakai kain kaptun untuk penambahan ornamenya nah untuk pengaitnya atau talinya saya coba sengaja pakai tali kulit sintetis ini sebetulnya supaya memudahkan saya saja ya nah teman-teman bagaimana cara membuatnya yuk kita ikuti video selanjutnya nah pertama kita siapkan dulu ini renda ya renda nah untuk pembuatan renda ini saya sudah buat sebelumnya nanti untuk linknya ada di deskripsi ya bisa tinggal di klik saja langsung saja untuk membuat badannya atau untuk membuat badan tasnya kita pilih tinggal di tembaran saja bisa ya tapi kalau bisa di bagian yang memang nah ininya dapat nah seperti biasa kita buat 3 rantai kemudian double crochet di depannya ya nah kita buat double crochet di sekelilingnya ini ini tekniknya hanya double crochet saja tapi mungkin untuk di sudutnya supaya double crochet mengembang tidak ke atas nanti ada tekniknya di lubang ini kita isi dengan 5 double crochet 1 2 3 4 5 nah kemudian seterusnya juga ini kita isi 1 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini sudah hampir sampai ya. Ini di ujung. Satu lubang, kita isi satu double crochet. Kemudian tiga rantai, diisi lagi dengan satu double crochet. Ini terakhir. Kemudian, seperti biasa, kita slip stitch di rantai yang terakhir. Kemudian, kalau saya lebih suka slip stitch lagi di depannya. Kemudian, baru buat tiga rantai. Satu, dua, tiga. Kemudian, kita buat lagi double crochet. Kita buat lagi double crochet sekelilingnya, masih di matahari ya. Ini mudah sekali. Nah, ini di ujung tahap kedua ya. Di ujung tahap kedua, kita isi lubangnya itu, pertama, dua double crochet. Dua double crochet. Kemudian, tiga rantai. Satu, dua, tiga. Kemudian, isi di lubang yang sama, dua double crochet. Nah, untuk selanjutnya, kita ikuti terus. Ini ya, double crochet. Ada yang keluar. Semuanya, double crochet sampai nanti kita ketemu di sini lagi ya. Tidak ada yang sangat aneh. Nah, ini sudah dua tahap ya. Sekarang, kita masuk tiga tahap. Ini sama saja. Semuanya double crochet. Cuma, tinggal di ujungnya ini. Kita tambah dalam satu lubang itu. Tiga double crochet. Kemudian, tiga rantai. Tiga double crochet lagi di tempat yang sama. Tigaionen. Sampai ketat. Tampak ketat. Ketat. TigaJust. Seti helang krawal. Salam kawal. Padasi. Salam kawal. παagnya jangan leli internasalnya. Nah, kalian tahu sonic set. nah ini ya sudah di bagian ini ujung kita buat tiga berkrusi satu dua, tiga, 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 satu, tujuan, udah baru krusi nah ini penambahannya tiga-tiga kita teruskan sampai selesai disini nah ini di putaran keempat ya saya sudah buat ini sampai putaran keempat ini tinggal sedikit lagi intinya sama setelah selesai di putaran ketiga kemudian kita slip stitch kemudian juga tiga rantai dan seterusnya double crochet di setiap mata rantainya nah mungkin yang berbeda adalah di sudutnya ini kalau untuk row yang keempat di sudutnya ini kita isi dengan 4 double crochet kemudian tiga rantai ya dan 4 double crochet lagi di row yang sama nah ini ya ini sangat mudah sekali ya hanya double crochet saja nah ini satu dua setelah setelah kita beri rantai tiga rantai kemudian masih di lubang yang sama kita isi lagi dengan kita isi lagi dengan 4 double crochet selamatai kita buat ini sampai selesai nah ini hampir selesai hampir selesai kemudian kita slip stitch 1,2,3 disini ini ya hasilnya seperti ini jadi melebar ya ini ada 4 row 1,2,3,4 kemudian kita kasih dengan benang yang sama dengan yang tengah supaya ada variasinya lagi kita kasih disini dengan single crochet saja nah jadi setelah 4 baris ini ya 1,2,3,4 kemudian kita kasih single crochet di setiap pinggirnya itu nah untuk di ujung ini kita kasih 2 kemudian ini biasa nah ini ya jadi di setiap barisnya kita kasih 1 single crochet kecuali di sudut ini kita kasih 2 single crochet disini juga sama sampai dengan selesai setelah itu nanti kita buat 1 ini lagi ya 2 row lagi ini sudah hampir sampai ya ini sekelilingnya kita kasih single crochet dengan benang yang sama dengan rendahnya yang di tengah selain membuat aksen juga ini bagi pembatas antara badan dan pinggirnya kemudian kita potong kita slip stitch ya disini kita kita rapihkan ini seperti ini ya jadinya nah setelah seperti ini kita buat lagi disini double crochet sekelilingnya tetapi pada saat di ujung ini tidak perlu ditambah rantai tetapi terus saja kita isi sesuai dengan mata rantai kecuali yang ini kita kosongkan kenapa demikian karena kita akan membuat badannya ya atau pinggirnya nanti nah ini seperti biasa kita buat dulu tiga rantai satu dua tiga kemudian kita buat bose di sekeliling entang bose di sekeliling tiga bose di sekeliling tentunya tiga 2 tiga titik tiga tiga tipik labai nah ini kita lanjutkan terus sampai disini nah untuk ini kita kosongkan nah ini sudah hampir sampai ya ini kita selesaikan ini terus aja double crochet ya kita review dulu ya nah ini kelihatan kan ya di ujungnya itu tidak ditambah tetapi terus saja ini gunanya atau fungsinya supaya ini melengkung karena ini nanti akan jadi pinggir daripada tas rajut ini ya nah ini juga sama melengkung ya nanti akan begini nah kemudian setelah ini selesaikan ya satu tahap kita buat satu baris lagi double crochet caranya kita tinggal balik kemudian terlalu panjang ya tadi kita balik kemudian kita buat tiga santai seperti biasa awal kemudian satu double crochet kita buat double crochet lagi di setiap mata rantai ini ya nah tidak perlu ditambah di ujungnya tapi terus saja sesuai dengan mata rantai ini nah ini jadi terus ini tidak perlu ditambah kita sesuaikan saja dengan jumlah mata yang disini ya ini juga sama terus nanti kita akan ketemu lagi disini ya nah ini sudah selesai ya ini sudah saya buat untuk badannya itu dua kali keliling double crochet nah ini disini tidak ada penambahan karena supaya melengkung ya supaya nanti ininya terbentuk ya nah setelah seperti ini kita buat dua yang sama persis seperti ini nah ini kebetulan saya sudah buat ya nah ini terus kemudian kita akan menyatukannya dengan cara yang bagus dan yang bagus itu di dalam yang bagus ya yang bagus di dalam kemudian kita tinggal menjahitnya ini sebelumnya kita pasang dulu maksudnya kita kita satukan dulu ini nah ini dan yang ini kemudian ini di ujungnya ini ya ujung sini dengan ujung sini ini juga sama ini di ujung sini dan yang ini di ujung sini dan ini aja terakhir setelah setelah seperti ini kita akan main gabungkannya itu dari sini ya ini yang awal ini yang awal kemudian 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 kita akan menyatukannya kita kita buat tusukkan single croce saja kita kita ambil dulu dari sini dari sini karena susah nah kita ambil dulu ya kita tarak dulu ke sini nah setelah ini baru kita mulai kemudian kemudian selamat menikmati 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 kita mulai di bagian ini disini kita mulai ini dibuat slip knot dulu kemudian seperti biasa 3 rantai kemudian ini disini satu rantai kalau untuk yang posisi ini ini kan sudah ada rantainya kelihatan, tapi kalau untuk posisi ini kita akan buat dulu rantainya jadi ini ini akan kita kita buat di sini 3 double crochet kemudian juga di sini juga 3 double crochet kita tusuk di mana saja kemudian ini 1 double crochet di sini juga sama ya 3 double crochet jadi keseluruhannya ada 12 di sini juga di sini kan juga sama 3 di sini juga di sini mungkin selamat menikmati ini rantai yang lain nah kesininya ini sudah lebih mudah ya karena sudah ada rantainya jadi kita tinggal ikuti saja kita ketemu disini kemudian kita naik ke atas lagi nah ini ya hasilnya seperti ini nah ini saya sudah kasih 3 keliling double crochet jadinya seperti ini ya ini jadi agak lebih tinggi kalau tadi kan kotak nah setelah itu kita masih ada kita buat tahap lagi ya pertama selesai slip stitch kita buat 3 rantai kemudian tambah 1 rantai kemudian kita buat double crochet di skip 1 dulu di lubang berikutnya kita buat motif jaring 1 rantai 1 double crochet skip 1 di lubang berikutnya kemudian 1 rantai lagi skip 1 di lubang berikutnya double crochet nah seperti ini ya nah ini nanti fungsinya untuk membuat lubang berikutnya kita buat kita buat ini sebanyak kita buat ini sebanyak 3 tahap ya seperti ini nah ini seperti ini ya jaringnya ini saya baru 2 tahap nah untuk naik ke tahap berikutnya ini kita slip stitch kemudian kita buat 3 rantai tambah 1 rantai lagi kemudian seperti biasa double crochet di lubang yang ini ya di atasnya double crochet yang sebelumnya kemudian 1 rantai double crochet di atas ini ya double crochet sebelumnya 1 rantai terus kita lakukan ini sampai dengan selesai sampai di sini nah seperti ini ya hasilnya ini atasnya juga ini ada semacam putih-putih gitu ya kemudian ini juga saya sudah buat talinya talinya sederhana saja ini hanya chance saja ya kemudian ini diikat dan ini benangnya kita urai seperti ini nah ini untuk rajutannya saya cukup bersegiat mungkin nanti akan ada bentuk innernya ya terima kasih sudah melonton untuk terhati-hati ini semoga bermanfaat dan seperti biasa mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat karya rajut yang lebih bagus tadi terima kasih selamat menikmati